Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Arman Serenagraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sunscreen Atau perlindungan terhadap kulit Jadi yang kita ketahui, yang dijual pasaran itu ada SPF 30 dan SPF 50 Yang bertujuan untuk UV shield, melindungi dari sinar UV UVA maupun UVB Dan disini ada yang waterproof, ada yang hydrating, ada yang nourishing Memberikan nutrisi, memberikan kelembapan supaya lembut dan tahan air Dan yang perlu kita ketahui, ya tadi ada 2 jenis sinar UV Yang menimbulkan bahaya bagi tubuh, yaitu UVA dan UVB Dan SPF sendiri itu merupakan suatu standar ukuran perlindungan yang diberikan sunscreen untuk kulit Dari paparan sinar UVB Semakin tinggi angka SPF, maka perlindungan yang diberikan akan semakin baik Sebab risiko kulit terbakar sinar UVB akan semakin kurang Sebagai contoh, kulit akan merah dalam waktu kurang dari 10 menit Saat Anda beraktivitas di cuaca yang terik tanpa menggunakan sunscreen Sementara itu, dengan penggunaan sunscreen SPF 30 Dibutuhkan waktu sekitar 300 menit atau 5 jam Hingga kulit mulai memerah Jadi bedanya SPF 30 dan 50 itu berada di waktunya tadi Kalau SPF 50 dia lebih lama Namun perlu diingat, bukan berarti SPF pada sunscreen tidak menjamin perlindungan secara optimal Pasalnya banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sunscreen Seperti perubahan suhu atau cuaca, waktu paparan, jenis kulit, cara penggunaan sunscreen Banyaknya sunscreen yang digunakan, dan faktor lingkungan dan faktor hidupikinya sendiri Jadi ketika kita sudah menggunakan sunscreen, belum tentu kita terlindung secara maksimal dari paparan yang sering matahari Bahkan sekitar 25-50% orang menggunakan sunscreen dalam jumlah yang direkomendasikan Jadi tergantung individu-nya juga, seberapa banyak sunscreen itu digunakan Dan di sini ada perlindungan yang ditawarkan sunscreen tergantung pada nilai SPFnya Seperti SPF 15 melindungi kulit dari 93% paparan sinar UVB Untuk yang SPF 30, 97% paparan sinar UVB Untuk yang 50 melindungi kulit dari 98% sinar UVB Dan untuk yang lebih dari 50 ini sudah tidak efektif Karena tidak ada yang bisa menjamin 100% bisa terhindar dari sinar UVB Dan nilai SPF pada kemasan sunscreen hanya menggambarkan kemampuan perlindungan terhadap sinar UVB Sebab awal kemunculannya UVB dinilai sebagai paparan UV yang perlu diwaspadai dibandingkan UVA Dan panjang gelombang UVB memang lebih pendek Hal ini mempercepat paparan terhadap kulit Pada kenyataannya UVA tetap dapat menimbulkan gangguan kulit Jika paparan UVB berlebih dapat membuat kulit terbakar Maka paparan sinar UVA dapat menyebabkan timbulnya kerut, bintik hitam di kulit serta penuaan dini Dan merupakan cikal bakal timbulnya kanker kulit Jadi kita memerlukan sunscreen untuk menghindarkan dari paparan UV yang menyebabkan kanker kulit Selain melihat sisi nilai dari SPF Kita sarankan untuk memilih sunscreen yang menawarkan pelindungan spektrum luas Droid spektrum Sunscreen dengan spektrum luas dapat melindungi Anda dari paparan UVA dan UVB sekaligus Dan ada faktor lain yaitu Sunscreen yang untuk tipe kulit dan ketahanan tetap air Jadi kita harus memilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita Dan ini tips untuk memilih SPF Memilih sunscreen Yang pertama kita harus mempertimbangkan 3 hal ini yang disarankan Yaitu pilih sunscreen dengan SPF 30 atau lebih Ya karena kita ketahui tadi yang 30 aja waktunya cuma 5 jam Sedangkan kita beraktivitas di luar Sudah berapa jam? Sepapar Sunscreen dengan SPF 30 lebih memiliki potensi proteksi yang tinggi untuk kulit Tadi berapa kita lihat nilainya? 97% Sudah cukup Selain itu sunscreen dengan SPF kurang dari 30% Seperti SPF 15 atau kurang tidak dapat memberikan perlindungan spektrum luas Selanjutnya dapat memberikan perlindungan spektrum luas Yaitu dari paparan UVA dan UVB Karena akibat yang ditimbulkan di paparan sinar matahari bukan sekedar kulit yang makin telap Resiko lain seperti penuhan dini munculnya kerut hingga tangkat kulit Selanjutnya kita ingin tahan air Sunscreen yang tidak tahan air dapat luntur dan hilang cepat saat Anda berkeringat atau berenang Akibatnya kulit tidak akan mendapatkan perlindungan secara maksimal Jadi penting sekali ketika kita sering beraktivitas di tempat yang berair Atau ketika hujan atau yang terciprat air Jadi yang tahan air ini dapat menjamin bahwa itu tetap ada produknya Produk sunscreen yang memiliki label tahan air atau water system dapat bertahan di kulit basah selama kurang lebih 40 menit Sedangkan produk yang berlebar sangat tahan air bisa 80 menit Dan tentunya kita perlu memperhatikan jenis kulitnya Ada juga yang kulit mudah bercerawat dan berminyak Dan untuk yang ini pilih sunscreen yang bersifat non-comedogenic Atau tidak dapat nyumbat pori-pori Dan ada juga yang untuk kulit yang alergi dan sensitif Hindari sunscreen menggunakan parfum atau wangi Paraben dan oksibensin Dan untuk yang kulit kering Kita bisa memilih sunscreen yang mengandung bahan pelembab Dalamnya Pada produk ini akan tertarik dengan moisturizing dan dry skin di sekemasannya Jadi Untuk sunscreen yang disarankan yaitu yang SPF 30 Dan kita perlu membaca produk itu Di setiap produk ini ada keterangannya Untuk kulit apa saja Dan apakah ini tahan air atau tidak Water resistant atau tidak Supaya SPFnya UV-nya ini UV shieldnya ini tetap ada di kulit kita Dan kita terhindar dari kanker kulit Dan cukup jen pada kesempatan kali ini Apabila ada pertanyaan atau request konten selanjutnya Silahkan tulis di komentar dan apabila ingin mengikuti konten selanjutnya Silahkan subscribe Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan tulis di komentar dan apabila ingin mengikuti konten selanjutnya Silahkan tulis di komentar dan apabila ingin mengikuti konten selanjutnya Silahkan tulis di komentar dan apabila ingin mengikuti konten selanjutnya Silahkan tulis di komentar dan apabila ingin mengikuti konten selanjutnya